Gue panggilin aja tokonya ya. Oke. Hah? Kok? Kenapa toko Islam? Takjil, takjil. Wah, kan? Iya. Kan katanya begini, saya mau diculik supaya khutbah di mimbar gereja Habib Jafar. Ada kemungkinan yang khutbah di mimbar masjid pendeta Marcel. Selamat datang di Login. Bib, apa kabar? Kabar selalu baik. Puasa lancar. Iya, apapun yang kita terima dari Tuhan, itu selalu harus kita lihat sebagai kebaikan. Karena kita khusnudon, berperasangka baik pada Tuhan. Betul, betul, betul. Betul. Ngomong, ini Anda mau, apa lagi nih? Kok udah ada tempat duduk nih? Betul, dan ini kan empty chair. Apa? Kursi kosong. Oh, kursi kosong. Empty chairs. Kursi empty itu kosong. Betul, karena hari ini ada pemuka atau tokoh. Atau seseorang. Atau the person. Yes. Atau manusia. Langsung kemana? Tokoh Islam. Memang. Senang kan? Oke. Kemarin udah Muhammadiyah. Tadi bukan tokohnya itu. Betul. Penganutnya doang. Sekali ini. Tokoh. Dan ini tokoh ini lagi viral banget di mana-mana. Apalagi kalau untuk urusan. Nah, nanti saya ceritain. Berarti Ramadhan itu yang viral bukannya toko Islam itu Habib Jafar ya? Ya udah. Karena toko Islam. Berarti duduknya agak kesini. Wah. Sebagai bentuk penghormatan gue. Bulan Ramadhan ini Habib Hussein Jafar menguasai. Cuman masa sih gak mau kesini dikit? Enggak kan toko Islam. Ya dia gak kasih. Ya emang toko Islam gak boleh deket-deket ke toko sini? Ya gak apa-apa. Tapi biar gue kasih tau siapa lo. Dulu kalau udah tau cara mainnya baru gue geser kesana. Gue panggil aja tokohnya ya. Oke. Kok? Kenapa toko Islam? Takjil, takjil. Wah kan. Assalamualaikum. Wih. Assalamualaikum dia. Saya bawa takjil nih. Baru menang war takjir tadi. Pasti ada familia dong. Iya. Mohon maaf. Oh itu jangan. Oh mana ada war takjil begini. Ini buat penjelasan. Oke. Iya. Ini beneran. Eh mohon maaf. Saudara saya war takjil gak ada sampe beginian nih. Eh pake. Oh kurma. Spesial kurma. Spesial. Karena kan mau ketemu Habib. Oh dari Saudi lagi. Dari Saudi. Saya kebetulan kesini naik onta tadi. Waduh. Waduh. Ini onat. Ini apa kali? Dapat juga. Oh makasih. Makasih. Makasih Pak Pendeta. Iya sama-sama. Binafest date. Berbagi hadiah itu simbol cinta kalau dalam istri. Setuju. Setuju. Cinta bukan hanya mencintai sesama satu agama. Tapi mencintai seluruh mahluk Tuhan. Amin. Itulah intinya lock in. Kalau itu berarti. Di sini aja anda. Kenapa? Kenapa? Kenapa saya di sini? Enggak. Kan secara keimanan lebih dekat. Oh. Iya betul. Jujur. Jujur ya. Saya tuh kan. Anak terang. Jadi harus di tempat yang terang. Oke. Anak terang. Anda boleh anak terang. Tapi Seth jangan dirusak. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya iya. Kalau gitu gini. Kalau gitu gini. Gimana? Kan sebagai anak terang harus di tempat yang terang. Tetapi. Karena sebagai anak terang harus menerangi tempat yang gelap. Betul. It's okay. It's fine. Anda mau duduk apa enggak? Saya belum disuruh duduk. Ya silahkan duduk. Silahkan duduk. Di tengah. Saya di tengah-tengah ya. Betul. Karena mau terang mau gelap. Yang jelas ini industri. Oh iya. Secara kering harus bagus. Oh. Makanya. Makanya. Gimpi kayak banyak ya? Iya. Sudah persiapan. Ini karena industri. Jadi. Saya pendeta siap industri. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gila banget. Gila banget sih. Bip. 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 Saya siap. Patus di mobil lama banget. Tadi kayaknya. Iya. Nyuruh nge-print dulu orang. Saya mau turun deg-degan. Eh. Ternyata. Pendeta Yeri bisa. Pakai Pendeta Yeri aja yuk. Saya tarik lagu ya. Kalau begitu ini enggak jadi. Eh tapi thank you ya. Thank you. Thank you. Eh terima kasih banyak om. Nih. Kalau kita dididik nih. Sama guru-guru kita. Kalau nerima hadiah dari siapapun. Dikiu. Wah. Kalau saya begini. Gua. Gua bahkan. Eh. Waduh. Waduh. Sebelum. Sebelum kesana. Gua mau cerita. Satu cerita yang. Gua. Kaget. Bagaimana. Seorang. Guru. Tokoh agama Islam ini. Itu. Mentreatment. Para pecinta-pecintanya. Dengan cinta. Yang. Diusahakan lebih. Jadi. Ada. Seorang tokoh Islam. Di Mekah. Itu. Said Ahmad. Al-Mariki. Nah beliau ini. Menjadi kunjungan orang-orang yang haji. Atau umroh. Jadi. Biasanya pergi kesana. Untuk ngambil berkah. Untuk ngaji. Berdoa bersama. Dan lain sebagainya. Nah. Tradisinya. Itu biasanya rombongan kesana. Nah. Kadang ada beberapa. Orang. Karena ikut rombongan aja. Kemana-mana. Dia gak tau nih. Mau kemana dan ngapain. Nah. Tradisi pergi ke Said Ahmad. Ini adalah. Membawa hadiah. Oke. Nah. Satu bapak ini. Dia ketika sampai. Semua udah ngasih hadiah. Dia gak tau. Eh. Gue mau ngasih hadiah apa. Gue gak tau nih. Akhirnya dia punya. Satu permen. Oke. Dia bawa coklat. Satu biji. Satu biji. Terus kata dia. Eh. Ini aja deh. Gue kasih sebagai hadiah. Dengan penuh ketulusan. Dan kecintaan. Dia kasih. Kemudian dikasih. Melalui penerjemahnya. Yang orang Indonesia bisa bahasa Arab. Ini tolong kasih. Dikasilah ke Said Ahmad. Kemudian kata Said Ahmad. Bilang ke penerjemahnya. Eh. Bilangin ke dia. Kamu itu. Kok. Ngasih bocoran ke dia. Bahwa saya ini suka coklat. Wow. Akhirnya dia jadi repot kan. Dari Indonesia harus bawa coklat. Tadi ya. Jangan repot-repot gitu. Dan ini ketika disampaikan kepada orang itu. Tadinya dia merasa orang paling rugi. Karena gak bawa hadiah. Dan memberi hadiah yang sebenarnya bukan untuk Said Ahmad. Tapi kemudian diubah oleh Said Ahmad. Menjadi orang yang paling beruntung. Karena hadiahnya dinilai sebagai hadiah yang paling dia sukai. Wow. Jadi. Membahagiakan hati orang lain itu. Kalau dalam Islam. Satu hal yang paling mulia. Nah. Sebelum kemana-mana. Pendeta Marcel. Sebelum kemana-mana lagi. Jadi. Saya sih. Mendingan ngasih kongguan. Wow. Sebagai bentuk. Tadi kan ngasih kita hadiah. Ya. Saya kasih kongguan. Eh. Syeseh. Syeseh. Eh. Karena ini baik harus dicium. Betul. Eh. Kalau bisa bukan cuman dicium. Oh apa dong. Kan itu tradisi Islam. Iya. Sekalian aja. Dibaptis. Dibaptis. Atau mau kemana. Atau mau kemana. Iya. Lu tau banget. Gua suka juga sama kongguan. Oh iya iya iya. Gimana dia? Kalau login kan sering gua nyemili. Pantes. Eh. Tapi memang enak ya. Biar ada isinya yuk. Yuk. Kita mulai yuk. Tunggu, tunggu, tunggu. Kan kalian sudah memberitahu apa yang paling kalian suka. Kongguan, kongguan. Kalau saya ini. Bukan coklat. Aduh. Dia ada lagi mic lagi sih. Hah. Kan pendeta siap industri. Betul. Iya. Ini. Pelosa. Dalam Islam dicium. Dicium. Segar. 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 Iya. Iya. Enggak-enggak. Om nggak gitu ya. Enggak. Om nggak gitu ya. Saya tidak terbebani dengan itu sebenarnya. Oh iya 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 iya. Nama lo berarti Marcel. Apa? Marcel Takjil Saerang. ada takjilnya sekarang ada takjilnya Marcel siapa tadi? Marcel Saerang Saerang berarti itu Batak? bukan dari namanya itu Manado where's the do? apa tuh? Manado oh wow kan gue udah mau ngomong dari Manado supaya jadi jokes oh industri gue pernah ke Manado itu sekali dan kalau gak salah perjalanannya 3 jam 3 setengah jam 3 setengah jam dan itu jauh banget tapi disana itu toleransinya bagus banget ya dan proporsinya kayaknya 50-50 ya antara muslim dan kristen ya diperjalanannya 75-25 oh iya iya dan toleransinya keren banget gue bangga kesana gue diundang sama NU tuh disana dan itu keren banget sih oh Habib dari NU? iya yang banyak mengundang saya secara tradisi Habib itu deket dengan tradisi NU oke 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 saya sangat ngefans sama NU oh iya ada pengalaman gak? saya sangat suka dengan pola pikir pembahasannya dan seandainya boleh saya pengen gabung Banser sebenarnya oh iya Banser tuh paramiliternya NU kalau mama dia itu apa gak? nah karena selama ini tuh lebih fokusnya ngeliatnya ke NU karena tokoh-tokohnya itu kan banyak yang akhirnya saya suka cara ceramanya pola pikirnya gitu tapi yang paling viral kemarin-kemarin itu lebih tiba-tiba pendeta Marcel di gereja membahas perang Rusia enggak tapi sebelum kesana tiba-tiba tiba-tiba pendeta Marcel viral di mana-mana bib iya bahas perang kan bahas perang salib bukan saya lagi bahasnya tuh perang badar kebetulan perang badar itu saat ramadhan saat ramadhan oh iya ini sebelum kesana NU tadi bilang anak terang anak terang betul apa maksudnya? anak terang artinya harus menjadi cahaya kemanapun berada itu istilah khas Kristen ada di Injil atau apa? iya istilah anak terang betul iya itu kalau bicara tentang anak terang itu sangat dekat dengan kekristenan karena memang kita kan harus menjadi kalau dalam Alkitab tuh di Alkitab dengan tegas bilang garam dan terang jadi garam membawa rasa si terangnya itu memberikan cahaya oh oke karena memang untung saya tidak membuat agama saya di episode ini dan Anda memang gelap kan semua agama itu membawa terang kan ah saya dark iya Anda memang dark semuanya dark dark bahkan jokesnya pun dark dark jokes ya yang penting glow in the dark ya glow in the dark tapi glow in the dark berarti kalau di Islam tuh idah ja'al haq wallah haqal batil kalau terang datang lupa kebenaran kebatilan tuh gak usah diusir pergi dengan sendiri makanya semua agama itu punya terminologi terang karena yang ada itu terang gelap itu hanya hilangnya cahaya kalau dalam filsafat gak ada dia gak nyata kalau lu jauh dari Tuhan lu gelap tapi Tuhan hanya terus menerangi tapi buktinya gini pendeta dan Habib ini kan dua tokoh hebat ya buktinya juga Tuhan menciptakan gelap tuh kalau mau terang terus gak ada malam dong let's go oh iya gelap yang dalam artian kalau di perspektif Islam itu gelapnya hati karena kemaksiatan kalau dalam Kristen kalau gelapnya malam kan justru itu keberkahan bagi kita diciptakan malam itu sebagai waktu untuk beristirahat kalau dalam Bible nah sama seperti yang apa yang Habib bilang tadi bahwa gelap itu adalah hasil dari ketiadaan cahaya oke jadi sebenarnya ya Tuhan itu menciptakan terang supaya orang yang hidup dalam kegelapan tadi bisa ngalamin terang makanya orang kalau udah terang kalau di Islam gak perlu khawatir dalam kegelapan makanya gue bertemeni misalnya sama onat walaupun gelap karena gue harus pedi bahwa ketika gue ketemu onat gue yang merwarnai onat karena gini gelap itu gak punya eksistensi kalau dalam filsafat makanya ini di luar agama dalam filsafat aja misalnya lo punya gelap nih ini gelap nih ya terus ada cahaya lo masukin ke cahaya bukan cahayanya yang ketutup sama gelapnya tapi gelapnya yang justru jadi terang beneran karena cahaya betul oke makanya kalau ada orang kok gelap itu bukan karena dia yang kehilangan cahaya tapi dia yang menjauh dari cahaya bukan cahaya yang hilang dari dia sama kayak ini cerita tukang cukur tuh tukang cukur yang nyukur orang yang dimana orang tersebut beriman dan tukang cukurnya ateis kemudian kata tukang cukur eh Tuhan itu gak ada kata dia emang kata dia gitu kata-kata si yang beriman gak ada terus emang kenapa lo bilang gak ada iya buktinya banyak orang jahat banyak kegelapan di luar sana kemudian kata si yang dicukur yang beriman ini lo tau gak kalau di luar itu ada orang gondrong juga iya emang ada apakah itu berarti bahwa tidak ada tukang cukur di muka bumi ini ya enggak lah dia aja yang gak cukur ya sama bukan karena jahat itu dari Tuhan tapi dia aja yang gak ke Tuhan makanya dia jadi jahat oke makanya ada istilah juga gonjales apa tuh gondrong jalan terus mari kita lanjutkan pendeta berarti kalau dalam konteks wartakjil lo mencuri perhatian gue dimensin-mensinin tuh wah ini pendeta tiba-tiba belok ke ngomongin wartakjil pertama lo sesantai itu ya di gereja iya memang suka banget dengan cara itu karena memang sebenarnya basically sebelumnya jadi entertain kemudian ketika jadi seorang pendeta akhirnya yang sebelumnya masih kebawa jadi akhirnya kan jadi diri sendiri nah makanya akhirnya cara berhutbah pun ya sesantai itu dan itu sah di gereja ini saya mau buka ayib disini boleh ya boleh iya jadi waktu awal-awal sekolah teologi ya itu dosen khutbah dosen homiletik namanya dosen apa dosen homiletika homiletika itu dosen khutbah ya ilmu berhutbah ilmu dakwah lah kalau di islam ya dia bilang cara khutbah saya salah karena karena terlalu santai terlalu entertain oke nah akhirnya ya itulah nilainya kurang bagus tetapi ketika dalam pelayanan karena gak mau jadi orang lain jadi diri sendiri akhirnya tetap memegang cara yang sama dan ternyata ya itulah sampai hari ini tetap dengan cara sesantai itu karena toh itu cuma caranya bukan kita mempermainkan agama justru mengagamakan permainan game atau komedi atau entertainment justru kita jadikan itu sebagai perahu ya untuk menyampaikan pesan-pesan kalau lu pesan-pesan Yesus kalau gue pesan-pesan Nabi Muhammad kalau gue Anda kayaknya gak pesan apa-apa berarti gak ada yang dateng dari tadi berarti kita kategornya gini berarti lu itu Kristen masuk Kristen yang mana kan Kristen udah mulai banyak ya ada karismatik ada gue tau gue tau gue liat di videonya itu Tiberias Tiberias itu nama gerejanya gereja Tiberias Indonesia itu bukan aliran ya Kristen Tiberias bukan jadi sebenarnya sebenarnya adalah pada awal mulanya kan Katolik pada awalnya Katolik kemudian muncullah Kristen Protestan dan setelah itu Kristen Protestan lah yang berkembang dan akhirnya salah satu perkembangannya namanya Kristen Karismatik sebenarnya basically sama aja cuman cara ibadahnya saja yang lebih sedikit berbeda apa bedanya? jadi kalau setelah perkembangan dari Katolik ke Kristen Protestan caranya sama jadi sangat syahdu sangat kalem dan lebih tenang nah ketika berkembang menjadi Kristen Karismatik itu lebih ada full band dan lain sebagainya jadi lebih ke cara ibadahnya oke berarti pakai musik pakai musik full band eh sorry kata full band itu apakah maksudnya sampai musiknya yang atau yang sadu doang atau yang sampai saya jawab saya karena dulu gini karena saya hancur banget ya banget gak usah di disclaimer itu emang ketauan jadi gini bapak ibu gue eh kamu pacaran sama orang yang belum berkisten banget ya kebetulan gue kurang paham pendeta sama Kristen karismatik dateng lah saya ke sebuah ruko saya masuk main dia saya bingung kalau di Katolik itu saklek setiap minggu setiap weekend itu aja itu terus kotbahnya emang udah hirarki kali ya gak bisa diganti pas kesitu ini gereja apa tapi untung dia cakep cewe gue nih oke saya dateng doku pada nangis-nangis dan pada ngeband ada drum listrik eh ngeband tapi nangis kan dulu pelan-pelan nih saya juga bingung agama apa ini saya juga yesus kan ada yang main kita cingin terus disuruh maju terus cerita masalahnya apa terus dia membuka Alkitab dibedah pada nangis nah saya mundur apa ini besok saya dateng lagi dateng lagi makanya saya mau nanya ini berarti beda baca sama Katolik ya berseberangan banget ya dan gak memakai tanda salib tidak ada patung muda Maria oh serius tidak ada salib ada tidak ada tanda salib kalau berdoa tuh santai banget oh tanda salib tuh yang itu ya yang yang kalau doa yang gini bit gini gak ada salib gak ada buda Maria dan kalau dan dia ngomongnya lu gue juga Nat kalau lu ada masalah sini terus kan gue cerita di mana kita cingin cingin gue nyanyiin sumpah sumpah gue gak bohong tapi menurut gue itu pengalaman gue dan lebih deep karena dia tuh pakai logika menurut gue ya jadi ayat dia logikakan begini-begini itu masalah lu Nat ayo bisa gitu kalau kata lu kan hirarki ya gak bisa kemana-mana bener gak gue jadi lebih lebih ya lebih lebih santai ya mungkin kalau menurut gue ya kalau kemarin ya sempat Pastor Brian ya bilang Kristen progresif ya jadi lebih kepada menjawab apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat oke karena kalau misalnya kita kadang-kadang kan itu tadi ya seperti yang Onat bilang ya kalau kaku banget kadang-kadang kan ada Onat yang ngerasain bahwa gak dapet nih tapi ketika lebih santai akhirnya Onat ngerasa lebih terjawab apa yang menjadi kebutuhan setuju nah makanya itulah yang akhirnya terjadi ketika perkembangan dalam dalam Kristen karismatik jadi kita lebih menjawab apa sih yang menjadi kebutuhan dari jemaat berarti mayoritas jemaat lu anak muda dong karena asik gitu cara dakwanya ada anak muda ada orang tua muda bahkan ada oma-oma opa-opa juga ada kalau di Islam itu ada ini ada yang memperbolehkan musik menghalalkan musik ada yang mengharamkan musik yang mengharamkan karena menganggap musik itu sesuatu yang kata-kata sia-sia merujuk kepada surat Luqman atau mengarahkan orang kepada kemaksiatan yang membolehkan menyebut ini tidak sia-sia dan justru mengarahkan kepada kata-ata ada juga perbedaan itu makanya ada orang yang berdakwah pakai musik ada yang justru memang mengharamkan musik sebagai dakwahnya oke nah Kristennya karismatik karismatik ya pembeda utamanya pada cara dakwahnya cara cara dakwahnya kemudian sebenarnya lebih kerasa di cara ibadahnya jadi seperti tadi mirip dengan di Islam jadi ada yang memang seperti tidak setuju jika ada musik jadi ada yang memang sama sekali tidak ada musiknya ada yang pakai piano aja nah ada yang pakai full band oke nah itu yang tadi karismatik nah di karismatik inilah yang akhirnya biasanya cara khutbahnya pun banyak yang akhirnya lebih lebih santai lebih santai dan kalau Tiberias apa? Tiberias masuknya di seperti tadi karismatik jadi makanya ada full band di sana tidak maksudnya Tiberias sama karismatik itu sama ya? apanya? iya sebutan karismatik dan Tiberias itu oh Tiberias itu adalah nama gereja nama gereja jadi oh gereja Tiberias nama gereja iya nama gereja Tiberias untuk aliran karismatik semua gereja karismatik disebutnya gereja Tiberias bukan jadi karismatik itu aliran oke kemudian di bawah karismatik ini ada nama-nama gereja gerejanya oh Tiberias ini satu gereja iya nama gereja oke nama gereja tapi ada beberapa gereja yang namanya Tiberias mungkin kalau saya bisa senerhanakan itu misalnya NU misalnya kemudian di bawahnya ada masjid ini masjid itu masjid apa nah gitu bedanya gereja Tiberias dengan gereja lain apa? sebenarnya sih secara garis besar sebenarnya sama aja oke ibadahnya juga sama aja cuman memang kalau Tiberias sendiri itu ada ada ciri khasnya apa ciri khasnya? salah satu ciri khas dari gereja kita itu adalah itu tadi ada KKR Kesembuhan apa? KKR Kesembuhan KKR? apa itu? KKR apa sih? iya KKR itu sorry ya ini pertanyaan gue dasar karena memang gue kan gak ngerti sama sekali iya iya saya Habib itu dari belakang anda saya juga baru belajar ini maksudnya saya juga baru tahu ini ya untuk toleransi kan oke oke KKR itu apa? sebelum menjawab nih tadi udah tulisannya boleh minum dulu kalau seret katanya oh iya boleh oke makasih Bapak Deta KKR itu kebaktian kebangunan rohani jadi bikin acara ibadah biasanya dihariri oleh banyak orang nah dan akhirnya itu tadi bikin ada yang onat maju itu sebenarnya salah satunya adalah bicara tentang altar kol jadi setelah kita ibadah jemaat maju untuk didoakan secara khusus satu persatu tuh? iya satu persatu iya 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 wow banyak kan dulu saya pernah akhirnya cuma saya gak nangis waktu itu saya bingung pada kenapa ini karena kan pertama kali iya iya kalau lain nangis eh sorry dipanggil itu pengakuan dosa gak? biasanya enggak biasanya ada kalau pengakuan dosa itu biasanya ada satu sesi namanya counseling oke kalau ini lebih ke minta doa kepada pendeta dan salah satunya itu tadi jika ada yang sakit dan akhirnya didoakan nah disitulah kita percaya ada kuasa Tuhan dan akhirnya ada banyak kesembuhan makanya disana dikatakan salah satunya ya itu tadi bicara tentang pelepasan resis ekonomi dan juga kesembuhan jadi macam-macam dan itu kalau di Islam ada juga karena salah satu namanya apa sorry di Islam sorry jadi kalau di Islam itu disebut penyembuhan berbasis kepada Al-Quran nah jadi Al-Quran itu ada banyak nilainya sebagai nasihat tentang mana yang lebih baik dari yang baik misalnya kalau lo menampakkan sedekah lo boleh tapi kalau lo tidak menampakannya itu jauh lebih baik agar lo lebih ikhlas atau kalau lo membalas keburukan orang lain secara setimpal boleh sebagai edukasi agar efek jiran tapi kalau lo memaafkan itu jauh lebih mulia ada yang kemudian hudan sebagai pemberitahu mana yang benar mana yang salah nah ada sifat sifat itu pengobatan nah pengobatan itu fisik maupun batin kalau batin udah pastilah orang dibacain Al-Quran dalam keyakinan Islam pasti batinnya membaik tapi bisa juga fisik fisik itu bisa cari nilai-nilai medis pada ayat-ayat Al-Quran apa yang bernilai medis kemudian dikembangkan secara medis oke bisa juga maksudnya dengan membacakan ayat itu karena yang menyembuhkan adalah Tuhan dokter hanya memeriksa dan kemudian memberikan obat mengobati yang menyembuhkan Tuhan maka kita sempurnakan usaha itu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran semua ayat itu bisa jadi penyembuh oke ini yang itu ada juga dalam Islam nah gini kalau dalam Katolik sih ya kita tidak begitu mengenal pengobatan ataupun apapun yang bisa menyembuhkan paling enggak pengalaman lu enggak pernah ketemu dengan itu di Katolik enggak memang tidak ada oke emang tidak ada nah dalam dalam Rukiah atau dalam apa tadi penyembuhan Rukiah oke gimana biar kritis dikit nih gimana kalau itu disalahgunain kalau gue sebenarnya dia itu punya masalah mental atau punya masalah apa ya kalau gue sih selalu melihat oknomo itu kan ada dimana-mana setuju di agama maupun non-agama setuju lu mau ke polisian pejabat DPR selalu aja ada oknomnya di agama juga ada apapun agamanya mau Islam mau Kristen pasti selalu ada oknomnya karena manusia itu tempatnya salah dan hilaf bahkan ada setan yang bisa menguasai dia nah cuman ya namanya oknom selalu ada dan menyalahgunakan tapi banyak yang memang secara tulus menjadikan Al-Quran itu sebagai penyembuhan nah makanya kalau gue kalau tokoh agama maka jalankanlah peran dia sebagai tokoh agama gue tuh gak mau kalau ada orang punya masalah mental kemudian bip rukyah saya iya rukyah memang akan membantu tapi utamanya masalah lu adalah psikologis jadi jangan hanya atau mengutamakan pencarian kesembuhan di teologis makanya gue bikin kan rumah sehat mental untuk kemudian memberikan konseling psikologis dan psikiatris nanti ada pendampingan melalui agama dan itu sah secara psikologis karena ada Viktor Frankl seorang psikolog kontemporer itu yang punya teori tentang logoterapi kalau orang beragama dan yakin kesembuhan dari agamanya maka agama harus masuk dalam proses penyembuhan mental asalkan melalui tokoh agamanya didampingi oleh psikolog urusan psikologinya psikolog urusan agamanya agamawan gak boleh psikolognya sok juga nasihatin agama dan gak boleh agamawannya sok juga ngasih nasihat-nasihat psikologi gitu sih oke ya karena gue ngomong gini karena teman-teman gue banyak yang emang dasarnya gestrek di Rukiah gak laru nah itu bro kalau gue bro ya bahkan pendeta Marcel kayaknya ya sependek yang gue ingat perkenalan gue dengan katolik itu kan dari teman gue Hendra namanya lo bukan Onet deh enggak dulu pas gue kecil belum justru gue ngerasa wah katolik ini penuh dengan kebaikan pas ketemu lu kok ada oknumnya juga nah kalau Kristen seingat gue dari sana gue pertama kenal Kristen penyembuhan-penyembuhan yang ada di TV-TV itu mujizat itu nyata biasanya kata-katanya nah itu kan ada enggak juga oknum-oknumnya iya oke nah sebenarnya kita harus pertegas lagi bahwa memang yang namanya oknum itu ada di mana-mana yang namanya oknum itu ada di mana-mana kenapa karena ketika bicara tentang satu gereja misalnya terjadi banyak mujizat nah akhirnya kan biasanya ada banyak jemaat yang akhirnya datang ke sana akan sangat menarik orang yang mencari mujizat dan lain sebagainya makanya ada oknum-oknum yang kalau kita lihat di di Youtube di mana-mana akhirnya ada banyak yang akhirnya lakukan itu nah tetapi sekali lagi kalau di Tiberia sekali lagi karena memang panggilan sejak awal kepada gembala sidang kita gembala sidang itu pemimpin di gereja itu memang panggilannya khusus untuk itu tadi soal bicara tentang kesembuhan dan beliau dikasih karunia itu untuk untuk supaya melalui pelayanan gereja ini ada banyak orang akhirnya bisa terima mujizat karena sekali lagi itu tadi ya kita kan memang tujuannya adalah untuk menolong orang untuk supaya ada banyak orang yang akhirnya bisa ngalamin kesembuhan makanya tadi saya kagum banget tadi Habib tadi bilang ada bangun rumah sehat mental rumah apa tadi rumah cahaya cahaya saya harus lupa sini karena kita terang anak cahaya oh i love it oke makanya let's go oke makanya berarti tapi kita setuju dulu ya kalau ada itu selalu ada dong selalu ada di agama apapun yang take it as a business dan menurut gue ya orang yang beneran bisa memberikan kesembuhan dia tidak akan memanggil tapi orang yang sakit yang terpanggil dengan karunia Tuhan oke makanya di Tiberias itu adalah akhirnya banyak sekali orang yang datang selama puluhan tahun jadi sudah lama selama puluhan tahun ada banyak sekali orang yang datang kenapa? karena sekali lagi mujizatnya itu benar-benar nyata sudah ada ribuan bahkan jutaan orang yang akhirnya sudah akhirnya terima mujizat oke pada masalah kasih gue satu eksempel yang lo pernah lo kan mujizat apa? kepada jemaat lo atau your friend atau dalam Tiberias oke yang lo saksikan sendiri let's say mungkin Habib dulu nonton yang itu ya yang sembuhkan biasanya itu orang di kursi roda berdiri nah terus berdiri atau orang buta dia lihat lagi atau dia kena penyakit apapun anything lo pernah lihat itu oke share langsung oke nah harus diluruskan lagi bukan yang gue lakukan tetapi artinya ini sekali lagi seperti yang Habib bilang tadi kuasa Tuhan ya kita hanya hanya sarananya saja salah satu yang mungkin bisa gue bagikan adalah satu ketika waktu gue tuh masih ngikut Bapak Gembala sekarang udah Almarhum di Bapak Gembala Sidang itu dia 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 apa dia kita tuh Tiberi tuh salah satu karakteristiknya adalah sarana dengan penyembuhan dengan minyak urapan apakah ada dasar dalam Alkitab sangat ada jadi di Alkitab sangat jelas bicara tentang penyembuhan dengan menggunakan sarana yang namanya minyak urapan bahkan minyak urapannya itu ada di Alkitab ada dengan minyak urapan jadi hendaklah kamu mengurapi mereka dengan minyak oke jadi itu bicara tentang minyak urapan nah kemudian jadi waktu itu jadi makanya jemaat Tiberias itu dikasih minyak urapan untuk mereka bawa pulang setelah didoakan di gereja mereka bawa pulang sekali lagi sarananya untuk supaya itu tadi salah satunya mujizat satu ketika ada seorang ibu dia suaminya itu dia kerjanya itu yang ngelas di bawah kapal laut jadi ngelasnya di dalam air ngelasnya di di underwater gitu kemudian kejadiannya itu terjadi ledakan yang kencang ledakan yang besar akhirnya si bapak ini si tukang las ini dinyatakan meninggal oh meninggal meninggal dimasukkan ke di dalam si peti kantung jenazah oke kemudian istrinya dia sangat kaget dia nangis dia datang dia ditelepon datang akhirnya dilihat suaminya sudah dinyatakan meninggal dia urapi dengan minyak urapan tadi oke sudah kalau gak salah 12 atau 20 jam sudah meninggal sudah dinyatakan meninggal 12 atau sorry atau 20 jam saya lupa detailnya tapi akhirnya bangkit lagi dan akhirnya kasih kesaksian oke dan itu salah satu contoh dari banyak sekali mujizat yang terjadi oke mungkin kalau dalam istilah kebudayaan itu yang kemudian ini ya orang nyebutnya mati suri nih iya kan bisa dikatakan begitu nah berarti itu pendeta lo iya iya kan tadi gembala lo ya yang kemudian lo tau sendiri saksikan sendiri itu terjadi nah kalau selain itu yang populer dari Tiberias itu apa? tadi kan pakai mujizat oke bentuk gerejanya beda gak? karena gue sering tuh ngeliat ya ada beberapa gereja yang enggak maksudnya kayak lodong ke atas segitiga gitu oke iya nah ini timpukat tua ada SMP timpukin dulu iya badung banget kan SD habib badung nih SD kayaknya gue SD bahkan kayak SD di awal karena bukan karena gimana-gimana karena kan bentuknya lonjong seg geluduk bunyinya bagus tuh oke 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 kalau lo ada ini gak bentuknya ya ada gak? kalau bentuknya itu sebenarnya bermacam-macam jadi ada berbentuk mall ada berbentuk ruko oke iya ada yang berbentuk memang gedung gereja ada kubahnya juga ada sama oh dimana ada kubahnya? yang di kelapa gading ada oh ada kubah kayak masjid gitu? iya itu kamuflase atau gimana? iya jadi enggak maksudnya kan kita pengen tahu biar izinnya gampang enggak enggak maksudnya gini kalau di Islam kan kubah itu kan karena memang Nabi Muhammad itu ketika bikin masjid pakai kubah nah kalau di Kristen ada sejarahnya enggak? kenapa pakai kubah? oke jadi memang kalau kita mau berbalik kepada sejarah sebenarnya kan awal mulanya bentuk gereja-gereja pada awalnya itu kubah semuanya kubah semuanya kubah makanya kalau kita ke Israel itu atau ke daerah Palestina dan lain sebagainya itu kan kita menemukan gereja-gereja yang jadi awal mulanya dari agama kita itu kan bentuknya semuanya kubah semuanya eh sorry agama kami iya bukan kita oh iya iya tapi namanya kita sepuku tapi Abraham Mikvid kan semua dari Yerushalem satu kor Yerushalem satu kor kita masih aman kok Abraham Imrahim iya masih aman kok aman kemudian kalau yang ini word takjir ini kan belum dibahas oh iya eh kami sebelum ke word takjir satu pertanyaan boleh gak oh iya silahkan oke gue tuh selalu takjub sama orang-orang kayak Habib Jafar kayak Bante takjub doang lock in kagak enggak gue tuh gue jujur gue kagum bro gue kagum sama Romo karena kita guna siapa Romo Magnis Suseno gue kagum gue kagum sama Habib gue kagum sama elu karena menurut gue orang-orang kayak kalian tuh dibutuhkan di Indonesia yang negaranya tuh beragam beragam nah peranyaan gue simple banget sih kenapa lo pengen banget ah kayaknya gue harus nyerahin diri gue ke Tuhan Mbak Singen berserah oke kayaknya gue harus jadi pandeta deh kayaknya gue padahal kan sorry nih lo kan ganteng bro lo bisa jadi aksinetron lo bisa jadi pengusaha anda juga Cina anda bisa berdagang mau makan apa tapi lo memilih untuk ah oke gue layanin umat gue dengan Tuhan itu kan gak gampang bro banyak lo korbanin lah oke sebenarnya pengalaman hidup sih yang akhirnya mengarahkan gue untuk sampai di posisi ini mungkin berbeda kalau misalnya gue terlahir seperti Habib misalnya memang sudah darahnya udah untuk umat gitu ya kalau gue sendiri sebenarnya gue dulu datang ke Jakarta merantau ke Jakarta awalnya tuh berkarir di dalam dunia entertain itu tujuannya sebenarnya tapi gak laku ya sekuter jadi selebriti pun terkenal oh sekuter bukan rezekinya laku tapi ya segitu kecil gitu ya karena kan prosesnya ya prosesnya panjang nah akhirnya di dalam proses itu ya dalam pergaulan dunia entertain yang gak bisa dipungkiri kan jadi dalam pergaulan itu ya akhirnya ada banyak yang terjadi dan sampai akhirnya di satu titik dimana diperhatikan satu situasi yang sulit bahkan bisa dibilang hidup dan mati nah di saat itulah saya akhirnya berpikir untuk ya ya Tuhan kalau ada kesempatan untuk hidup aku mau untuk kemuliaan namamu jadi mikirnya mau kesana terus gak pernah kepikiran jadi pendeta berarti itu lu berarti lu bukan keluarga pendeta bukan sama sekali gak ada gak ada yang pendeta dari papa mama gak ada kepikiran jadi pendeta dan lain sebagainya awalnya lu juga gak ada yang Kristen banget yaudah tiba-tiba lu boom dapet aja gitu jujur mau jadi pendeta jadi satu hal yang 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 seperti mau menakutkan kenapa karena banyak orang bilang gini mau jadi pendeta mau makan apa mau makan batu katanya kan karena banyak pada waktu itu pendeta hidupnya penuh perjuangan jadi mau makan apa makan batu makanya ketika mau milih jadi pendeta awalnya takut Tuhan nanti aku jadi pendeta makan batu tapi puji Tuhan ketika jadi pendeta saya makan ada batu saya ambil saya buang gak saya wah batu nih oke akhirnya ini bener doksel lu gila banget mantep gila banget batu nih batu iya tiba-tiba aku kan pendeta gitu tapi lebih baik lebih baik memakan batu daripada makan takjil saya kehabisan enak nih iya tiba-tiba pengalaman lu dapet rejeki lu kotba viral masuk ke war takjil karena memang itulah berkah di bulan ramadhan tadi saya udah bilang bener-bener sampe dibawain makanan jadi ramadhan ini bener-bener membawa berkah bukan cuma buat umat muslim aja tapi juga ke semua umat karena ya contohnya bahkan pendeta pun dapat berkah iya kan bisa diundang di login ya sama aja kayak Natal Imlek kan kita juga merasakan kebahagiaannya paling tidak yang paling simpel libur iya kemudian yang kedua kalau Natal paling gak nonton Homelun acara-acara TV itu biasanya spesial udah 10 kali saya nonton itu itu dia bener-bener betul paling tidak itulah yang kita rasakan dan kalau di Islam memang sejak awal Islam itu mendeklarasikan sebagai agama yang rahmatan lil alamin ya rahmatan bagi semesta bukan hanya lil muslimin bukan hanya bagi orang Islam bukan hanya lil insan untuk manusia tapi semesta makanya ketika ada word agil kita seneng tuh karena rahmat cinta Tuhan dalam keyakinan Islam itu dirasakan oleh semua dan sama sekali kalau gue ya tidak melihat oh dengan begitu kemudian siapa tahu orang masuk Islam itu urusan hidayah bukan urusan gue urusan hak prilogratif Tuhan tapi bagi gue paling tidak orang itu bukan hanya mengetahui Islam tapi merasakan kegembiraan Islam sehingga dengan merasakan itu pengetahuan menjadi utuh kayak Abisikohua misalnya gue tahu nih oh warnanya ini bentuknya ini tapi ketika diminum itu gue betul-betul tahu dan dengan begitu gue berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap Islam sehingga terbangun toleransi dan persaudaraan antara umat beragama yang setara nah ketika lo kemudian kepikiran wah word agil nih padahal itu di awal-awal itu masih belum-belum rame loh pada lo dari mana circle lo udah word agil jadi ya jadi oke seperti tadi ya kan gue tadi dari Manado gue dari Manado jadi sebenarnya Manado salah satu kota yang sekali lagi bisa kita lihat sampai hari ini salah satu kota yang sangat toleran jadi ketika gue lahir dan dibesarkan di sana di Manado toleransi itu sudah sangat terasa jadi ketika hari-hari ini hidup di Jakarta pun saya masih tetap membawa gue masih tetap membawa tadi nilai yang sama dari Manado dari Manado tentang toleransi memang dan memang gak bisa dipungkir jadi kita kan yang hidup di tahun 90-an ya saya udah cek nih semuanya nih ya oke sama 90-nya gue 88 88 ya sudah cek nih kita ini besar di tahun 90-an kita boleh gak ngomongin umur iya 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 maaf oke nah kita kan zaman itu kan kita ngerasa betapa toleransi itu sabar hal yang indah kan kita masih gue setuju iya masih bisa bercanda pendeta baptis haji dan lain sebagainya iya santai ya dan sama sekali gak ada yang tersinggung nah kesini-kesini itu yang akhirnya ngerasa kok kok gak seperti dulu ya makanya ada lock-in bro iya betul ya jadi lock-in ini punya tujuan yang mulia jadi toleransi itu kan nilai-nilai di daerah lo yang kemudian lo bawa iya betul ibu kota kan untuk juga ikut meramaikan ibu kota karena menurut gue ibu kota lebih butuh toleransi mungkin daripada manado karena disini kan titik temu semua agama semua suku dan toleransi itu kan bukan hanya agama tapi perbedaan apapun jadi buat lo udah biasa aja ya kayak kita pernah ngobrol sama Ari Kriting ya Bipin buat dia kayak dia mah lebih apa itu toleransi menurut dia itu hal yang normal karena toleransi kalau menurut Ari Kriting dan Pris Kabar Yusegu kalau yang dari Katolik waktu itu bahkan dia gak tau oh itu toleransi tapi bagi dia itulah hidup tanpa nama betul jadi kalau toleransi yang mungkin banyak orang pahami hari-hari ini kan seperti ya menghargai aja kan menghargai ya kamu ibadah ini saya hargai gitu sudah tapi kalau toleransi yang selama ini saya pahami malah justru lebih kepada bukan cuma menghargai membiarkan tapi ikut mendukung ikut ambil bagian makanya kenapa gue suka banget sama NU karena cara mereka dalam dalam bertoleransi itu luar biasa jadi bukan hanya ya ibadah silahkan bebas tapi mereka ikut mendukung Banser ada di acara-acara Nata dan sebagainya nah itulah yang yang sebenarnya wow ini baru namanya Indonesia jadi kemarin ketika bicara tentang takjil ya itu tadi ya kenapa di awal karena kan sesuatu yang dipersiapkan lebih awal kan lebih baik ya supaya kan kita targetnya memenangkan di perang takjil ini ya dan makanya tuh dan iya makanya ini sebenarnya tuh sengaja bahas di gereja karena ini sebuah strategi intelijen pertakjilan yang mau kita menangkan sayangnya kalah mungkin mungkin saya gak tau ya mungkin ada mata-mata oke itu yang anda berlebihan anda keajian FBI ini jadi anda ingin menangkan war ini iya ini harga diri kita kita berjihad di jalan takjil gak apa-apa anda menang takjil tapi pas-pas kah semua pendeta saya umpetin itu yang cerama Habib anda mau diceramain Habib saya saya gini saya tiktok saya instagram saya sudah diteror katanya saya mau diculik supaya yang khutbah di mimbar gereja tuh Habib Jafar itu yang saya takutkan tapi saya pikir-pikir begini kan katanya begini saya mau diculik supaya yang khutbah di mimbar gereja Habib Jafar ada kemungkinan yang khutbah di mimbar masjid pendeta Marcel oh lo mau masuk masjid nah this is this is the good one kita kan selama ini minoritas nih ya iya jadi kalau misalnya tiba-tiba terjadi pertukaran pemain iya oke tiba-tiba pertukaran pemain terjadi pertukaran anggota oke kita menang banyak masa kita minoritas terus makanya saya rela saya rela nah makanya culik aku makanya kalau disini itu gak ada istilah minoritas mayoritas kita semua warga negara yang setara tapi kita mayoritas nih mohon maaf disini dua ya kalau di frame ini anda keluar aja saya yang kontak saya Prisilia namanya Prisilia iya anda gak tau dia sudah berubah namanya astaga jadi apa bisa gak apa tapi gue stress 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 ini kalau bulan nama dan gini jadwal full mulu 24 jam sehari kayaknya kurang setiap hari otak mikir mulu kerja terus capek tapi jadwal lo full ini kan bawa berkah buat yang lain mengedukasi dan lain sebagainya kayak program login ini kan memberi dakwah untuk banyak orang tentang toleransi ya kalau dari sisi itunya bener juga sih Bip tapi kan untungnya ketolong gue dikasih ini nih Bip ini bikin gue relax banget karena ada gantungannya praktis tinggal set 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 yang paling gue suka kalau tahun lalu kan peluasannya gede ini mini kalau pusing dikit tinggal gini Bip dioles tuh pakai minyak aromaterapinya eh ada aromaterapinya ya nak banget amazing i love it yeah kalau udah gue oles-oles gini enak banget deh kan gue oles dulu nih set kalau tenggorokan di batuk itu set nah gue tutup gue pijit Bip tooo seger deh nah kalau urusan agama kita sendiri-sendiri gue gak ikut lo nak apalagi urusan kegelapan tapi ini karena sesuatu yang positif nih gue ikut lo gue juga punya telur samini hah Bip hah Bip hah hah lagi ini Bip gini Bip kalau masuk angin tuh aduh udah deh oles-oles terus aja terus dikerok nih Bip enak banget kan gue udah oles ya tuh enakan pake ujung ini nih Bip abis dioles dikerok jadi apa itu kerokan pake uang koin mendingan pake pelosa wah dan kerennya lagi pelosa ini ada fungsi inhaler juga nih Bip nih tinggal dibuka gini nah bisa disep hah kalau hidung mulai mampet udah hirup deh tapi yang paling keren dari pelosa mini ini adalah nih bisa direfill Bip sekarang dibuka tuh diisi iya bisa disobek tuang tuang set tuangin deh wuh jadi gak mau bazir tempatnya gak mau bazir Bip set set tutup lagi udah deh wih keren kan Bip wih keren banget parah Bip wah sekarang berarti gampang banget ya nak jadi tinggal isi ulang udah deh nah iya Bip jadi pelosa mini ini bisa dibawa kemana-mana dan praktis banget tuh seru kan hah eh 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 pendeta Marcel nah cuman kan gini eh sebagaimana tadi soal penyembuhan di gereja itu selalu ada saja di semua agama itu oknum-oknumnya nah gua juga gak ingin soal wartajil ini nanti kemudian ada oknum-oknum yang memanfaatkan hanya untuk mencari engagement dan akhirnya menerobos nilai-nilai etika toleransi yang kemudian membuat ada orang yang tersinggung karena gua suka banget tadi bagi gua toleransi itu adalah lu memberikan apa yang menjadi hak lu kepada orang lain demi kebaikan yang lebih luas selama itu tidak melanggar kewajiban lu sebagai seorang hamba Tuhan puasa mengajarkan itu boleh makan boleh minum tapi pas ramadhan hak lu untuk makan dan minum jangan diambil untuk semakin mengupgrade diri lu sebagai hamba Tuhan dan sebagai manusia yang penuh empati dan solidaritas kepada orang yang kelaparan dan kehausan cuman kan tetep ada kewajiban sebagai umat beragama yang harus kita pegang nah menurut lu batasannya apa kalau secara Kristen yang gak boleh kalau di Islam kan misalnya kalau ikut ibadah agama lain gak boleh masuk gereja sebagian ulama tidak memperbolehkan kalau di Kristen soal takjil nih kalau ikut war takjil boleh kan ya boleh ikut war takjil kemudian juga ada gereja yang bagi-bagi takjil di depannya ya dan pintar banget tuh maksud gue waste banget enggak waste banget tuh dalam artiannya dia bagi-baginya tuh di luar gereja ya jadi artinya tidak ada momen umat Islam kemudian masuk gereja karena mungkin ada sebagian kurang berkenan atau mungkin dilarang ya dalam keyakinannya untuk masuk gereja jadi dia di depan tuh dan banyak tuh nah kalau di Kristen apa batasannya toleransi soal Ramadan ini oke kalau dalam Kristen sejauh yang gue pahami ya artinya sebenarnya sebenarnya hampir gak ada batasan ya maksudnya dalam arti dalam pertakjilan itu kan sebenarnya satu budaya yang begitu indah dimana ada banyak orang yang akhirnya kalau kita ikut war takjil ini ada banyak orang yang akhirnya bisa bisa dapat berkah akhirnya jualan mereka habis dan lain sebagainya akhirnya kan ada banyak hal yang baik lah kemudian makanya tadi ada 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 bagi-bagi takjil dan lain sebagainya jadi sebenarnya hampir gak ada batasan selama hal yang esensi tadi bicara tentang untuk iman kita tidak berubah gitu betul dijalani sebagai konteks toleransi plus juga untuk saling membantu ya yes karena kan gini gue yakin ya yang jualan tajil itu gak hanya orang islam kayaknya iya minimal orang islam kulaan bahannya sama orang cindo yang non muslim iya gak sih beli tepungnya setuju iya gak ini kan kebaikan buat semua setuju dan akhirnya kita saling bantu akhirnya agama yang pernah ada di momen bagi sebagian orang saling serang minimal perang salib sekarang jadi saling bantu dalam perang takjil ini bener walaupun menurut gue kayak yang pernah gue obrolin enaknya sih gak worth takjil ya pis takjil aja lah pis takjil iya ya pis takjil ya bener karena semuanya dapet berkah kok betul yang beli dapet berkah cuman maksud gue biar fair jangan nyuri start jangan jam 3 karena kita gak puasa jadi kita udah ready stand by iya itulah kelebihan kita iya kan mau join iya iya eh gue langsung masuk angin makanya gue terep-terep nih pakai pelosa nih eh kamu gak ngomongin masuk angin dan takjil iya ini dari tadi ada putih-putih apa sih oh iya 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 oke yang pertama bukan 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 ini pelosa pelosa udah dendai industri tapi aku yang pendeta saya habib industri tapi habib gak soalnya tadi kan dibilang masuk angin saya mau ambil ini karena saya tuh kebanyakan kena angin ketenaran 감 oh iya jadi Anda nyapu sendiri ya, nyampah sendiri nyapu sendiri Ini apa? Daripada umat saya yang lakukan itu kan dia dosa dua kali Jadi lebih baik saya sendiri ya Oke Apanya pelosanya? Pusing nih, Bip Nah gitu, jadi ini namanya stola Stola? Iya, stola Apa stola? Stola itu kalau tempat orang menempuh pendidikan Oke Kayak pes Sekolah Sekolah Eh, pendidikan Dosa Karena kalau di Romo ada sekolahnya Kalau siapkan kolam, saya mau baptis lagi Ini stola Jadi kan, ya kalau khutbah Kalau di gereja Apalagi di Tiberias itu Ada yang namanya stola Jadi pakai jazz, kemudian pakai stola Stola ini kayak ini ya? Kain yang dipakai Oh dipakai Ini, lo pakai ini ya? Oh nggak boleh ya? Kalau di gereja nggak boleh pakai? Sebenarnya sih boleh-boleh aja Untuk menunjukkan seperti apa Edukasi ya? Iya, jadi Pakainya tuh seperti ini Walaupun kemarin sempat ada yang mungkin bukan umat saya ya Umat saya maksudnya Jadi ketika Iya, umat kita lah ya Pemuka agama ya Ini adalah lambang Tiberiasnya Karena biasanya pakai gini, Bip Biasanya Ini lambang Tiberiasnya Oh ini lambang Tiberias Kemudian ini ada nama nih Oh ini lambang Tiberiasnya apa bro? Iya Ini kerubim Apa? Kerubim Kerubim apa? Apa itu pendidikan? Ini mendalam banget ini ya Selamat datang di kelas teologi ya pendidikan Iya nggak apa-apa Kita kan ingin belajar Untuk toleransi Kerubim ini adalah malaikat penjaga sebenarnya Malaikat penjaga Jadi ketika kalau Nabi Musa Itu kan di atas tabut perjanjian Itu ada kerubim Nah inilah lambangnya Oke, tabut perjanjian apa bro? Tabut perjanjian adalah tempat dimana Diisi atau dimasukkannya 10 perintah Allah Oh, 10 commandement Iya Yang dibawa oleh umat Israel, bangsa Israel pada waktu itu Oke Dalam perjalanannya Nah itu tempatnya itu? Ini malaikat penjaganya Oh malaikat penjaganya Iya, betul Nah itu makanya inilah yang menjadi lambang Tiberias Dan akhirnya ditaruh di stola Makanya kalau lihat mungkin sering kalau lihat di apa? Stola ini ini lembaga pendidikan? Sekolah Sekolah Iya Jadi makanya kalau di beberapa video misalnya di TikTok Yang waktu saya cerama Nah itu akhirnya saya sering banyak pakai ini Makanya ada yang sempat komen Saya pikir Mr. Indonesia katanya Saya pikir malah sorban itu Sorban Itu di kepala Iya disini juga bisa Oke Oke Saya lagi mikir sorban kemarin Kalau Tiberian itu Banyak di Batak Apa di Manado Atau gimana bro? Oh untuk cabang gerejanya ada di mana-mana? Iya memang cabang di mana-mana Nah kayak masjid NU ada di mana-mana Masjid Muhammadiyah ada di mana-mana Tapi lahir dan banyaknya Kalau Muhammadiyah itu di Jogja Kalau NU itu di Jombang Nah kalau Tiberias ini di mana? Atau karismatik ini awalnya dari luar negeri ke Indonesia Atau dari Indonesia? Oke Satu liputan yang biar bareng Yang memunculkan siapa? Karismatik Karismatik ya? Karismatik sebenarnya perkembangan Perkembangan dari Itu tadi Perkembangan dari ya Kristen Ya akhirnya ada Golongan karismatik Itu di Indonesia aja atau di luar negeri ada? Di luar negeri juga banyak Terus kalau Tiberias? Kalau Tiberias itu sebenarnya berawal dari Gembala Sidang kita Dulu umat Anda Oke Iya Terus loh Ngalamin pengalaman iman Dan akhirnya Beliau melayani Dan akhirnya singkat cerita Terbangunlah Itu yang Gembala Pendeta Marselit? Iya betul Gembala Tiberias Berarti sudah Awalnya juga dari mujizat malah Berarti sudah meninggal? Yang Bapak Gembala sudah Ibu Gembala sekarang melanjutkan Nah yang pertama kali akhirnya menjadi Awal mulai Tiberias Justru Ibu Gembala Jadi Ibu Gembala Ngalamin sakit Kemudian difonis dokter akan lumpus umur hidup Kemudian akhirnya Satu ketika Lihat sebuah gereja Dan akhirnya di gereja itu Tergerak untuk masuk ke dalam Gereja Katolik Masuk ke dalam Ibu Gembala Bapak Gembala itu Suatu nama Pemimpin Bapaknya itu Bapak Yesaya Paryaji Ibunya Ibu Darnyati Paryaji Dan lu murid langsung beliau? Iya Itu orang Indo? Orang Indonesia Lebih tepatnya orang Jawa Iya Dari Jawa Lu berarti murid langsungnya ya bro? Iya Nah Ini kita kan mau nyari closing Di Udah Masih ada penasaran nih Gua juga sih sejujurnya Tapi Kita minum dulu Oh iya Eh bro Kalau Kalau Tiberias itu Maknanya apa bro? Kalau Tiberias itu sendiri? Tiberias sebenarnya berawal dari Satu daerah di Tanah Perjanjian Oh itu nama satu daerah Satu daerah Tiberias Oke Tiberias Iya Oke jadi kalau Kalau di Islam Ulama-ulama itu Biasanya Sebagian mereka Nama belakangnya itu Nama daerahnya Oh iya Iya Imam Bukhari itu Bukhara itu Nama satu tempat Jadi Atau Imam Nawawi Al-Bantani Dari Banten Jadi Biasanya Nama daerahnya itu Disebutkan Di akhir Sebagai Bentuk Bahwa Seorang muslim Itu Islam Iya Tapi juga Mencintai daerahnya Karena itu bagian Dari ajaran Islam Sebagaimana Nabi Muhammad Yang mencintai Mekah Dan mencintai Madinah Sebagai tempat lahir Dan tempat Beliau Wafat Oke Jadi Harusnya Habib Jafar Boyolali Al-Bondowosi Oh Bondowoso Ada tuh Ada Ada daik Salah satu yang sering Di televisi Itu Al-Buguri Karena dari Bogor Jadi Kalau Tiberias Itu daerah ya Satu daerah Satu daerah Disana Dan itu yang kemudian Menginspirasi menjadi Nama Sorry bro Kalau umat Gereja Tiberias Itu boleh gak Ibadah di Gereja lain Sangat boleh Bebas Sangat boleh Oh masuk gereja katolik pun Dia bebas Oh katolik boleh bro Boleh Boleh aja Oh oke Karena Dalam kekristenan Esensinya adalah Imannya kepada Tuhan Yesus Itu yang paling esensi Itu yang dipegang Teguh terus ya Jadi mau dimanapun Sekali lagi Tujuan yang penting Esensinya Tujuannya adalah Kepada Tuhan Tapi kalau di masjid gak Kalau Gue nanya Kan gini Kalau di Islam Masuk gereja Ada banyak ulama Yang gak memperbolehkan Nah kalau di kristen Kalau masuk masjid Kalau masuk Islam Pasti gak boleh lah Anda kenapa masuk Islam Enggak Maksudnya Dididik untuk menjadi kristen Nah kalau masuk masjid Dalam iman Seorang kristen karismatik Itu boleh gak Masuk ya Masuk Bukan ibadah Masuk doang Sangat boleh Kalau kristen semua boleh ya Boleh Boleh Karena kalau di Islam boleh Karena ada kristen najiran Dulu yang masuk ke Masjid Nabi Muhammad Dipersilahkan oleh Nabi Muhammad Bahkan Nabi Muhammad Persilahkan melakukan ibadah Di masjid Tapi ini fun fact Ini gak tau ya Ini gue Cuman denger kabar burung Burungnya juga burung perkutut lagi Cucut gitu Nah makanya kan Lu ngomongin burung Lu tau gak Burung yang penuh Dengan toleransi Burung gereja Yang Nongkrong di masjid Tapi lu tau gak Ada satu musjidat yang gue suka Dari diri gue sendiri Apa tuh Gue ngapain bawa agama Karena kan gue dark Lu tau gak tangan gue kemana Wow Aduh Sub indo by broth3rmax